Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama pada program studi pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Alhamdulillah hari ini hari minggu, hari libur bagi Bapak dan Ibu Guru semuanya. Walaupun hari ini hari libur, saya tetap akan memberikan informasi terbaru update terbaru tentang kegiatan perkuliahan PPG dalam jabatan ini. Jadi besok Bapak dan Ibu Guru, para mahasiswa-mahasiswi PPG akan mengikuti perkuliahan panggungkas untuk pendalaman materi. Jadi besok, pada pendalaman materi besok, Bapak dan Ibu Guru diharapkan diharapkan sudah mengisi, sudah mengerjakan semua tagihan-tagihan dan juga semua tugas-tugas yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian, karena besok itu merupakan hari terakhir tahapan pendalaman materi, maka saya ingin memastikan Bapak dan Ibu Guru mulai malam ini silahkan mencoba untuk membuka LMS, kemudian mengecek semua tugas-tugas, semua lembar kerja, semua tanggung jawab, tagihan Bapak dan Ibu Guru semuanya. Jadi silahkan dimulai dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6 untuk yang kompetensi profesional bidang studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian juga 4 modul pada kompetensi pedagogik, modul 1, 2, 3, dan 4. Sehingga ketika Bapak dan Ibu Guru sudah mengecek semuanya, harapannya, semua LK, kemudian semua tugas-tagihan-tagihan yang ada, itu tidak ada yang terlewat, sehingga Bapak dan Ibu Guru bisa masuk pada tahapan perkuliahan yang kedua, pada mata kuliah kedua, nanti pengembangan perangkap pembelajaran. Oke, untuk pendalaman materi hari terakhir, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa saja kasih yang menjadi kegiatan kita besok pada hari Senin. Pada hari Senin, itu untuk perkuliahan pendalaman materi hari terakhir, sinkranes itu dari pukul 8 pagi sampai pukul 12.10, 3 JP. Itu isinya nanti terkait dengan review pendalaman materi, kemudian selanjutnya yang setelah tahapan sinkranes 3 JP tersebut, Bapak dan Ibu Guru bisa mengunggah materi ajar yang telah direview, kemudian selanjutnya ada penilaian kehadiran dan partisipasi dalam diskusi 2D, kemudian selanjutnya Jurnal Harian Mengajar Pendalaman Materi. Jadi itu merupakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru pada pertemuan pamungkas besok untuk yang pendalaman materi. Jadi harapan saya sekarang mulai dari hari Minggu ini, silakan dicek secara detail, jangan sampai ada yang terlewatkan, kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diperbaiki, silakan tidak apa-apa. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya juga, kalau misalnya pada tugas pembuatan materi ajar berbasis masalah, setelah Bapak dan Ibu Guru mengikuti perkuliahan pada modul kompetensi pedagogik, kemudian ada hal-hal yang ingin diperbaiki, silakan besok merupakan kesempatan terakhir sekali lagi Bapak dan Ibu Guru untuk mengunggah atau untuk mengupload materi ajar yang sudah direvisi. Jadi itu merupakan kegiatan perkuliahan terakhir pada mata kuliah pendalaman materi yang diikuti oleh Bapak dan Ibu Guru para mahasiswa-mahasiswi PPG. Jadi sekali lagi saya berharap silakan mulai cek secara detail satu persatu, ada 10 modul, kemudian ada LK-LK yang harus sudah tuntas, kemudian juga ada materi ajar yang juga harus sudah di-upload, kemudian kalau ada revisi besok itu masih bisa di-upload. Kemudian hal lainnya yang ingin saya sampaikan, berdasarkan hasil revisi dari tes sumatit, tadinya kan Bapak dan Ibu Guru meminta kejelasan terkait dengan tes sumatit modul 4 dan juga modul 6, akan tetapi ketika hari ini, hari minggu, saya mendapatkan update informasi bahwasannya ada beberapa di antara para mahasiswa dan mahasiswi sudah mengerjakan dan mendapatkan nilai sampai 90, ada yang mendapatkan nilai 100. Jadi untuk keputusan nanti apakah akan ada ulangan lagi terkait dengan tes sumatit untuk yang modul 4 atau 6, nanti saya akan menunggu info terbarunya dari admin tentunya, bagaimana keputusannya terkait dengan tes sumatit yang kemarin itu saya lihat masih banyak yang keliru, masih banyak yang ngawur, jadi pertanyaan itu tidak sesuai dengan jawaban, sehingga banyak yang menguluhkan nilai ketika mengerjakan itu sangat minim. Oke, Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan, yang saya hormati, besok itu sekali lagi tahapannya itu dua, yang pertama sinkronis, kemudian yang kedua sinkronis. Jadi kita akan melakukan tetap muka, tahun 2008, insya Allah sampai dengan bulu 12, membahas, mereview semua tahapan pendalaman materi dari pertemuan awal sampai terakhir. Sekira itu saja video singkat yang bisa saya sampaikan pada hari minggu ini, dan saya berharap tentunya Bapak dan Ibu Guru selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dalam mengerjakan segala kewajiban, dalam melakukan semua aktivitas yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu Guru semua, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan Alhamdulillah akhirnya besok sudah menuntaskannya. Besok Bapak dan Ibu Guru akan menuntaskan pertemuan pangkas untuk mata kuliah pertama terkait dengan pendalaman materi. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkeran, kurang lebihnya, mohon dimaafkan sekali lagi, dan saya akhiri dengan Wallahummafikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.